Jembatan gantung penghubung antardesa di Polewaliman, Dar, Sulawesi Barat terputus setelah terus-menerus tergerus arus sungai sejak sepekan terakhir. Akibat kejadian tersebut, aktivitas warga di lima desa dan kelurahan lumpuh. Beginilah kondisi jembatan gantung penghubung antardesa di Dosun Penaniang, Desa Bate Tangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewaliman, Dar, Sulawesi Barat. Jembatan sepanjang 34 meter dengan lebar 2 meter ini terputus setelah diterjang banjir pada Kamis malam lalu. Menurut warga sekitar, jembatan gantung ini memang sudah lama terkikis air ruapan sungai saat hujan deras turun. Terputusnya jembatan ini membuat aktivitas warga di lima desa dan kelurahan lumpuh total. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Ini mungkin akibat kikisan air sedikit demi sedikit. Berarti banjir Pak waktu itu? Ya banjir, tapi banjir bukan satu kali. Ini sudah beratus kali dihantar banjir Pak. Jadi ini bukan terjadi dalam satu dua bulan, tapi ini terjadi dalam waktu kurun tahun yang terhitung ini Pak. Harapannya ini warga Pak di sini bagaimana? Jadi harapan kami sebagai warga yang menggunakan jembatan ini agar ada perhatian dari pemerintah. Kami lumpuh Pak. Kami tidak bisa bekerja tanpa jembatan ini. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kami berada di sawah, kami berada di kebun, tiba-tiba hujan kami harus pulang. Karena tidak ada jalan lain menyeberang ini Pak. Hingga berita ini diturunkan, jembatan tersebut belum dibenahi pemerintah. Warga berharap jembatan tersebut segera dibenahi lantaran jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga yang berpegian baik menuju kebun maupun keluar kota. Dari Polewali Mandar, Husar Zainal, Ainyus melaporkan.